Pemerintah Kota Magelang bergerak cepat untuk melacak penyebaran COVID-19 dari klaster Universitas Tidarmagelang. Pemerintah Kota Magelang bergerak cepat untuk melacak penyebaran COVID-19 dari klaster Universitas Tidarmagelang. Pelacakan dilakukan dengan melakukan swab antigen dan PCR terhadap mahasiswa untidar di gedung dokter HR Suparsono. Pelacakan ini sebagai upaya untuk memutus penyebaran COVID-19 pada klaster untidar. Salah satu tindak lanjutnya kan tes, lacak, dan isolasi. Mungkin dari laporan yang sudah tes masuk ke kami, itu kita tindak lanjuti. Jadinya berkembang ya, misalnya dari 10 anak, kemudian dari 10 anak itu di tracing, kemudian ketemu faktor resikonya, kemudian kita lacak semua kontak erat yang dari kegiatan yang sama atau yang memang ada hubungan epidemiologis, akhirnya ya kita putuskan untuk memfasilitasi semua kontak eratnya di tes. Supaya segera ini, segera selesai, segera putus mata rata yang penularannya. Sebelumnya, ada 10 mahasiswa yang positif COVID-19 setelah mengikuti acara gathering pada awal Juni lalu. Setelah dilakukan tracing terhadap mereka yang berkontak erat, total ada 20 mahasiswa yang kemudian positif COVID-19. Kedua puluh mahasiswa untidar yang dinyatakan positif COVID-19 itu diisolasi di Hotel Borbudur Magelang. Oki Setiawan, MCTV Kedua puluh mahasiswa